Baik, selamat malam. Kita mulai saja langsung ya untuk sesi malam ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Amin. Sebenarnya saya mengajar diman. Cuma di sini saya juga mengajar untuk full stack web developer untuk Laravel. Benar kan ya? Ini materinya yang 5D. Ini tentang Laravel ya? Permisi, Kak. Mungkin saya menangkapi, Kak. Ya, gimana, Kak? Sebenarnya saya daftar yang ini sih, Kak, apa? Yang godot, cuma, eh kok godot, sorry, golang. Cuma nggak ada di perkenalkan. Ya, termasuk joint full stack aja. Ya. Ini nanti kita belajar tentang Laravel ya? Oh, ya. Nggak apa-apa sih belajar tentang Laravel. Soalnya ini materinya nanti ada JS-nya. Jadi Laravel-nya nanti di akhir. Jadi bisa belajar JS-nya dulu. Yang mungkin kita analogikan. Yang penting kan kita belajar bisa CRUD kan? Untuk langkah awalnya. Sebelum kita mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Baik. Baik. Kita coba mulai share. Nah, pertama. Kelihatan ya? Sudah terlihat. Terlihat. Pertama kita bahas tentang fundamentalnya dulu ya. Sebenarnya website, apa sih itu website? Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang menyajikan informasi. Jenis website ada, ini contoh sebagian ya. Itu company profile, toko, online, blog, web portal, serta angel, forum, sosial media, dan lain-lain. Terus memfaat website memperluas jangkauan promosi media tanpa batas, wadah, komunitas, dan lain-lain. Terus cara kerja website. Ada dua. Klien dapat mengakses aplikasi web melalui web server seperti Mojino, Google Chrome, Internet Explorer, dan web browser lainnya. Server adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang bagus dan digunakan untuk menyimpan aplikasi web beserta ada web server yang siap diakses oleh klien. Terus ada localhost dan web hosting. Kalau localhost, website yang offline. Mungkin sebagian kalian pernah buat web lokal. Terus localhost memiliki server yang disebut sebagai server offline. Kenapa disebut sebagai server offline? Hal ini dikarenakan setiap data website yang dimasukkan ke dalam server. Ini tidak bisa diakses dari luar. Ini web server sebenarnya ada ada fitur. Ini untuk localhost itu bisa di online. Jadi localhost bisa dibuat online. Tidak harus disimpan di cloud untuk diakses di server. Tapi harus ada service lain untuk menjalankan agar dia bisa ke online. Terus ada web hosting. Ini website online. Web hosting atau bisa disebut sebagai server online merupakan server yang digunakan dalam menyimpan data, data dari sebuah website yang telah dikembangkan pada server localhost. Website dapat diakses user manapun melalui internet. Kalau ini kan web hosting ini ada penyedia web hosting. Itu ada banyak di Indonesia. Terus ini contoh, kalau kita pakai exam PP, itu ditaruh di htdoc untuk menyimpan data lokal. Kalau di online web hosting, kita pakai hosting untuk menyimpan datanya. Biasanya ditaruh di pabrik html. Kemudian database. Ini ada beberapa contoh database. Ada MSGL, Postgre, Oracle, dan MongoDB. Database adalah basis data atau database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan. Sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengolahan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi yang mungkin tidak digunakan. Nah, di MySQL, untuk relasinya itu biasanya pakai relasi sama Postgrease, sama Oracle. kalau di MongoDB kan dia pakai dokumen untuk menyimpannya. Jadi, relasinya kita buat sendiri agar terkoneksi. Jadi, ketika ada update, di relasinya itu juga harus diupdate. Kemudian, ini contoh database offline ini, contoh pakai MySQL. kalau disini pakai exam.pb itu sudah input MySQL, untuk aksesnya pakai phpMyAdmin, terus di server online-nya itu juga bisa ada beberapa yang pakai phpMyAdmin atau MySQL, untuk aksesnya pakai phpMyAdmin. di sini untuk ukur database-nya. Nah, ini untuk akses database-nya. Ini contoh pakai ID webcast. Terus, ini aplikasi yang dibutuhkan. Kalau di lokal kita pakai yang exam ini lebih banyak digunakan, terus yang banyak juga pakai Visual Studio Code ini karena banyak plugin-plugin yang tentunya free, terus bisa open source. Kita juga bisa buat plugin-nya juga. Ini lebih enak sih ini kalau pakai Visual Studio Code. Terus ada untuk web server-nya. Ini bahas web server. Web server sebuah software yang memberikan layanan berupa data, perangkat yang menyimpan dan mengirimkan konten website. Berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser. Terdapat dua jenis web browser online dan offline. Nah, ini contoh data kita pakai ditaruh di web server kemudian diakses melalui browser. Kita mengirim permintaan misalnya akses Google. Di web server dia akan mengirimkan hasil dari Google pick-nya dari Google-nya. Seperti itu. Kemudian kita nyari di Google-nya, kita request lagi, kemudian server mengirimkan data yang di request. ini ada beberapa manfaat web server. Menjalankan sebuah website, menampung file project, menampung database, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security, menyediakan data berdasarkan request. Nah, ini contoh dari tag editor. Tag editor adalah suatu software aplikasi atau suatu program komputer yang memungkinkan user untuk membuat, mengubah atau mengedit file text yang ada berupa plain text. Mungkin kalau kalian yang belum punya, bisa install visual studio code. Terus, nambah library untuk Laravel, CSS, dan lain-lain. Terus, manfaat text editor. Mempermudah menghafal cinta karena terdapat fitur auto komplit. Terus, mencari kata pada sebuah file ataupun folder. Terus, membantu kita untuk melihat struktur folder, file, dan source code. Cara menyusun project di localhost. Nah, ini di XMPP, ini contohnya buat new project. kita buat di folder di apa, di folder exam di C biasanya kalau di Windows. Kemudian di folder exam PP, terus kita cari htdoc, kemudian kita buat folder namanya new project. Kemudian kita akses new project maka dia tidak keluar karena belum ada index-nya. Harus kita buat index PHP dulu atau HTML index.html kita kasih isinya mungkin word atau yang lain. Sudah bisa. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke HTML HTML. HTML adalah singkatan dari hypertext markup language yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Anda bisa menggunakan bahasa markup ini untuk bagian paragraf heading maupun link pada suatu page. Manfaatnya membuat halaman web menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu. Tapi ada beberapa yang menyebutkan bahwa HTML ini bukan bahasa perprograman. Jadi HTML ini seperti seperti tulang manusia. Terus CSS itu seperti kulit kita. Terus JS itu seperti tulang kita. yang menggerak-gerakkan itu dia pakai JS agar lebih aktif. Nah ini contoh HTML secara sederhana kita buat doc tab namanya HTML terus kita buka dengan HTML kemudian ditutup dengan HTML terus kita buat hit-nya ditutup juga terus title nanti title keluar di sini di atas sini terus di kita buat namanya body kemudian ditutup juga dengan tag body ini misalnya diisi hello world maka nanti nampilnya hello world nah ini bisa kita taruh di new project tadi kita buat index HTML maka localhost new project namanya langsung new project dia gak harus nyebutin index.html otomatis langsung keluar ini contoh dia di dalam folder htdocs terus di eduwop kemudian di basic ketika di enter maka keluar hello word ini contoh dia ada center ada center ini hello word ini berarti ukurannya lebih besar terus ini web pertama saya ini lebih kecil dari H2 ukurannya ini semakin menurun ukurannya akan semakin kecil ini nama saya peletan Najak Mina terus kunjungi website saya terus di bawahnya ada paragraf lorem isum kita coba cek nah ini contohnya ini semakin kebawah semakin kecil jadi satunya itu semakin besar semakin angka setelah Hnya itu semakin besar dia warungnya akan semakin kecil ini contoh tabel ini dia dikasih border 1 kemudian dikasih PR ini untuk apa setiap kolom itu dia dikasih tag PR terus ditutup kemudian barisnya ini ada ABC jadi ini TR pertama TR kedua TR ketiga pengukurannya sama agar sejajar terus kalau pengen misalnya yang terakhir dikasih 3 gini langsung jadi ini TR terus TD dikasih false span misalnya 2 atau 3 dia dikasih EF GF G misalnya HIJ HH saja disini terus TR TD dibawahnya terus kolsepan 3 width 150 PX maka dia akan langsung menjadi 1 itu 3 kalau di closepan isinya 3 ini contoh membuat menu ini tadi kita dibawahnya dibuat menu ini PR untuk ganti baris ini contoh link ke Google ini contoh link ke Instagram ini contoh ke above coba cek ini menunya disini tadi ketika diklik Google dia akan muncul Google terus ke Instagram dia akan ke Instagram kemudian ketika ke halaman lain dia ke above nah ini contoh halaman about nya tadi about .html ketika dia di arahkan ke sini dia akan ini adalah halaman ini contoh contoh form misalnya dan nama nama ini labelnya nama terus untuk yang nanti diisi bisa diisi itu dikasih text namenya nama terus tanggal lahir ini penyedet terus dikasih namenya tanggal meniskor lahir kemudian di PR biar dia ganti baris nomor telpon dikasih number jadi hanya bisa diisi angka namenya no telpon terus alamat dibuat text area kolomnya 20 rownya 5 jadi 5 nanti bisa diisi 20 minimal di dikotak itu isinya cuma 20 ke sini terus ketika diklik dia akan nge-save tapi di formnya belum ada belum ada tujuannya dia di-save-nya kemana ini contohnya ada dd mm yy ini formatnya ini nomor telpon terus ini ada button save-nya jadi disini 20 ini 5 1 2 3 4 5 nah ini contoh kalau sebelumnya bentuknya acak-acakan gini tapi kalau dibuat tabel itu tampilannya lebih bagus ini ditaruh di tabel nanti tampilannya seperti ini ini lebih bagus nah ini contoh latihan di kasus mungkin bisa di screenshot untuk mencoba membuat seperti ini ini contoh setelah latihan di kasus 2 ini mungkin bisa di coba coba pelajari ini buatlah folder ini juga mungkin bisa di screenshot untuk tugasnya tugasnya ini sudah terima kasih terima kasih ini mungkin bisa dicoba coba nanti kita lanjut ke CSS jasa jasa adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup lenguai salah satu contoh bahasa markup yang paling populer adalah HTML yang tergolong sebagai bahasa pemrograman standar dan lancim digunakan dalam membuat halaman web manfaat CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website front-end CSS menangani tampilan dan rasa dari halaman website ini contoh CSS ini inland internal dan eksternal nah ini dia di 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 inland lintunya terus ini di internalnya ini yang di eksternal jadi ketika ini jadi colornya colornya nanti gray A4 disini dibawah berarti ada A4 ada H3 juga H3 colornya merah terus H2 colornya parah kita coba seperti ini ini berapa tadi H2 H3 H4 H2 H3 H4 ini gray kita coba ini H4 gray H3 merah benar sesuai nah ini contoh attribute CSS kalian bisa membuat pakai style ini jadi dia di internal jadi di dalam satu bag atau yang penting dia di dalam satu bag itu ada plus CSS terus H3 colornya merah H3 berarti ini terus dibuat uppercase jadi tulisannya menjadi caps lock semua hanya besar-besar terus kursornya jadi ketika disorot dia menjadi pointer terus fontnya areal kemudian di H3 ketika dia disorot jadi ketika ini disorot nanti warnanya menjadi merah eh hitam kemudian ada underline jadi ada garis bawahnya nanti disorot ini contoh ketika disorot di H3 dia ada underline oh iya ini H3 nya disini ini H2 H3 ini contoh dia oh ini masih ya ini nama ditaruh di kelas ya jadi ada kelasnya namanya top terus dikasih background dengan kode pagar ddddd kemudian margin topnya 100 px ada margin 100 px kemudian padding nya 50 ini jadi jarak kesini itu 50 kemudian bordernya 2 px solid dan warna merah ini contoh referensi belajar nanti saya kopikan ini mungkin bisa di screenshot untuk mencoba-coba latihan jadi disini ada hello world disampingnya ada gambar terus ada warna batannya warna kuning mencoba-coba kemudian ada menu di atas ini ini juga bisa dicoba membuat menu di atas kemudian di bawah sini ada gambar header dan disini ada paragraf dan gambar disampingnya ini mungkin juga bisa dicoba untuk belajar HTML seperti ini ini bisa pakai center kemudian di mungkin buat tabel juga bisa sudah habis mungkin ada pertanyaan saya komplikkan ini sudah habis untuk sesi malam ini apakah ada pertanyaan mungkin saya izin bertanya kalau tidak salah di awal kelas sempat dimensin sama kakak mengenai JS itu malam ini apa dihasilkan atau besok mungkin coba saya cek ini sampai lima hari kan masnya besok kayaknya belajar tentang JS tapi masih tidak banyak tapi kalau nanti ada pertanyaan di JS nya mungkin bisa di modifikasi di akhir sesinya oke terima kasih ada lagi mas mas mbak mbak tidak oh hari ke empat mas JS nya oh ya baik besok ini post-up senang post-up selamat selamat Terima kasih. Mungkin saya bertanya aja. Ini Mas Firman ini pernah belajar permogaman atau enggak? Atau Mas Richard sama Mbak Latif? Pak? Izin menjawab, kalau saya sendiri memang di sekolah jurusannya tentang RPL, rekayasa perangkat lunak, jadi saya ingin mendalami saja materi tentang laur rafel ini. Di mana ya Mas ininya? RPL ini? Berarti Masnya masih sekolah ya? Iya. Di ASM ke Negeri 2, Bekasi. Wah, mantap Mas. Kalau Mbak Latifah? Kalau saya baru pertama kali ini, Kak. Tapi udah paham ya? Ini apa? Nanti butuh belajar banyak lagi sih, Kak. Mungkin bisa dicoba-coba untuk belajarnya. Mungkin bisa install-install aplikasi seperti Visual Studio Code sama exam BP untuk nanti biar bisa di lokalnya, bisa diakses. Iya, Kak. Nanti saya bisa coba-coba. Siap, Pak. Kalau Mas Richard-nya? Sudah, Kak. Sudah pernah belajar. Ini apa, Mas? Iya, Kak. Sorry. Mas Richard ini di apa? Kerja atau masih kuliah? Saya kerja sama kuliah semester 8. Serikai Magang gitu. Di apa, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau kuliahnya di ITS. Kerjanya di... Jurusannya informatika. Wah, mantap. Ini mungkin bisa sharing-sharing nanti, Mas. Insya Allah, Kak. Jurusannya informatika, Mas. Mantap, Mas. Kalau Magangnya di mana, Mas? Kalau boleh tahu. Di Luya, Kak. Di apa? Setuah startup. Startup namanya Luya. Oh, Luya. Mantap, mantap. Kalau di sana itu apa, Mas? Maksudnya di sana apa? Pakai framework apa? Atau pakai untuk... Kan startup itu dia, bisnisnya dia memakai framework apa? Kalau di tempat kata saya pakai ini, Kak. Buat backend-nya pakai express. JS. Kalau backend-nya pakai react. Sama next. Iya. Pakai mernya, Mas. Iya. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita tutup untuk sesi malam ini. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya tutup untuk materi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Selamat datang. Terima kasih.